Ada banyak sekali jebakan menuju keberhasilan di dalam hidup Tentunya keberhasilan ini sesuai dengan ukuran-ukuran Anda Nah, tentunya banyak video di luar sana yang sudah membahas tentang ini Tapi saya akan membahas salah satu yang mungkin luput dibahas kebanyakan orang Kenapa kita tidak menyadari jebakan yang satu ini Selamat menyimaknya Desain yang misalnya seperti ini Seperti bagi orang yang menghasilkan jahat dalam hidup yang belum terstimulasi Semua jahat-jahatnya orang Kita kebaikan di dalam hidup yang ini kalau kita sentuhkan ini membesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Arief Rahutomo atau Arief RH dalam rekaman video iseng Reborn Ya teman-teman semua dalam video kali ini sesuai dengan prolog di awal tadi Saya mau membahas tentang jebakan menuju keberhasilan yang luput disadari banyak orang Jadi menuju keberhasilan ini kan Ada yang mengilustrasikan seperti menaiki satu gunung Dan di gunung itu Kadang jalannya licin Kadang ada longsoran Kadang ada Trek-trek yang kita harus seperti manjat tebing Harus menggunakan peralatan-peralatan khusus Kadang kita tertipu oleh kabut Sehingga kita Salah arah Sehingga malah tidak menuju puncak Tapi malah menuju jurang dan sebagainya Sebagaimana juga sudah saya katakan di bagian opening tadi bahwa Mungkin banyak sekali Buku, video, training yang sudah membahas Apa saja jebakan menuju keberhasilan yang sudah Anda canangkan dalam hidup Anda Nah, saya tidak mau mengulangi atau merepetisi apa yang sudah ada di luaran sana Saya ingin menambahkan satu hal yang Ini sejak lama saya sadari Dan ternyata banyak orang tidak sadar tentang ini Ketika Anda menetapkan satu tujuan Menetapkan satu takaran keberhasilan versi Anda Yang tentunya takaran itu Bukan takaran, sorry Tujuan itu akan di-upgrade ya Misalnya Tahun ini Anda ingin mencapai ini Lalu sudah tercapai Tentunya Anda akan menciptakan tujuan-tujuan baru Apalagi ini akhir tahun gitu Nah, lalu apa jebakan yang Seringkali membuat orang sudah menetapkan tujuan yang sama bertahun-tahun Tujuannya itu aja Alias tidak tercapai-tercapai Nah, gini Saya belok sebentar Tapi nanti saya kembalikan lagi ke bahasan kita Kalau misalkan saya di channel youtube saya ini Ya Bahasnya itu-itu aja Misalnya hari ini membahas tentang Kerja keras Besok membahas tentang kerja cerdas Lalu hari ketiga membahas lagi tentang kerja keras Kerja cerdas Kerja keras Kerja cerdas Kerja keras Kerja cerdas Kerja keras Kerja cerdas Apakah Anda setuju bahwa Lama-lama viewer dari channel saya akan menurun Video-video saya mulai tidak Anda tonton Karena Yang dibahas itu-itu aja Beda kalau Hari ini saya bahas kerja keras Besok saya bahas tentang Keberadaan alien Lalu besoknya saya bahas tentang Black hole Lalu besoknya lagi saya bahas tentang Teleskop terbaru NASA James Webb Teleskop yang bisa menangkap Penampakan terbaru di luar angkasa Terus berganti terus Lalu saya bahas tentang peradaban Anunnaki Saya yakin yang kedua akan Lebih Anda sukai dan Mungkin viewer youtube saya Akan naik signifikan Ada juga mungkin diantara Anda yang mulai bosan Menonton video-video saya Karena mungkin ada beberapa similarity Secara esensi Antara video yang nomor 100 dengan nomor keberapa gitu loh Padahal repetisinya sudah melalui jeda yang sangat panjang Apalagi saya ulang-ulang tiap hari Nah Sekarang pertanyaan saya Salah satu kunci keberhasilan Menuju keberhasilan Anda itu apa sih Kalau kita mau fokuskan ya Kan kerja keras Kerja cerdas Kerja keras Kerja cerdas Kerja keras Kerja cerdas Terus itu diulang Kalau Anda Datang ke pengajian Lalu Hari pertama Anda datang ke pengajian Lagi-lagi bahasnya tentang Menyantuni anak yatim Besoknya menyantuni anak yatim Besoknya menyantuni anak yatim Sebulan temanya itu terus Bosan gak? Saya tersadarkan tentang hal ini Ketika saya mengikuti retret selama seminggu Kalau gak salah Kalau gak 10 hari seminggu Saya lupa Beberapa tahun silam di Bali bersama guru Gede Prama Di sana itu Yang dibahas Setiap hari Itu cuman itu Cuman Terima mengalir senyum Terima mengalir senyum Terima mengalir senyum Terima mengalir senyum Bosan banget loh Tetapi akhirnya setelah selesai menjalankan retret itu Saya akhirnya tersadar Ternyata kuncinya memang itu Untuk mencapai satu pencerahan Kebahagiaan dalam hidup Nah teman-teman Salah satu jebakan yang saya maksud Yang menghalangi kita Untuk mencapai keberhasilan adalah Kita itu kepingin berhasil Ya kan Untuk berhasil ini Kita harus menemukan jurus Jurus yang kita gunakan Nah jurus yang kita gunakan ini Adalah Jurus yang jelas ada polanya Alias kalau ada polanya Berarti itu-itu saja Nah kalau itu-itu saja Berarti itu terus yang kita gunakan Nah Banyak orang Itu jenuh Untuk membahas ya hal yang itu-itu aja Anda sadar bahwa kerja keras Itu Adalah kunci menuju keberhasilan Ya Nggak ada orang sukses yang nggak kerja keras Anda sadar Kerja cerdas juga bagian dari pelengkap dari kerja keras Nah Anda juga seharusnya sadar Kerja keras Anda belum optimal Kerja cerdas Anda juga belum optimal Apalagi kerja cerdas Tapi Anda menolak Untuk belajar tentang hal yang Anda kurang itu Anda ingin selalu memperluas wacana Menambah pengetahuan Tidak tertarik Untuk belajar yang itu-itu aja Dimana itu-itu aja Adalah sesuatu yang memberhasilkan Anda Beberapa kali saya lihat Ada orang yang komen Yang dibahas lagi-lagi itu-itu Lagi-lagi itu Jadi memang Disini muncul satu dilema Bagi seorang konten kreator kayak saya Saya ingin memberdayakan Anda Atau saya hanya ingin mendapatkan viewer Kalau saya ingin mendapatkan viewer Otomatis opsinya Saya harus Selalu memberikan wacana baru Memuaskan keingin tahuan Anda Yang kadang nggak berguna buat Anda Sementara fakta realnya Anda itu Kemarin nonton video Kerja keras aja Belum dipakai Belum dipraktekan Belum optimal Anda udah dikasih wacana lain Nah itu dilemanya seorang konten kreator Model saya Yang juga punya satu nilai Kalau Anda dapat manfaat nyata Dari video-video saya Saya tuh lebih bahagia Mau saya kasih materi Kerja keras lagi Kerja keras lagi Itu sebulan ke depan Tema saya tentang itu Videonya sama Cuma di upload ulang Kalau bisa Mabok Pasti Anda akan Unsubscribe Anda mau nggak berguru Dengan orang yang Hari ini bilang Kamu kurang kerja keras Kurang kerja keras Terus-terus Itu terus yang diomongin Salah satu penghambat Keberhasilan Itu kita tuh Terlalu membuang waktu Untuk hal yang bervariasi Saya kemarin Dapat fakta yang menarik Kenapa Steve Jobs Pakaiannya itu-itu aja Bajunya hitam Celananya jeans Warna biru Atau abu-abu Saya lupa Kemudian ini Siapa Mark Zuckerberg Itu pakaiannya Atasnya putih Bawahnya Eh Abu-abu Kaosnya t-shirt Abu-abu Bawahnya jeans juga Dan dia Dalam seminggu Cuma punya Baju warna itu Cuma beda-beda baju Ya bajunya mahal sih Tapi itu aja Ternyata alasannya Karena Mark Zuckerberg Itu tidak mau Membuang energi Untuk Terlalu banyak Mikirin hari ini Pake baju apa Karena Ketika banyak banget baju Dia mikir Bagusnya apa ya Dan itu membuang waktu Nah kadang kita itu Sudah dikasih Sesuatu yang simple Nggak kita pake Tapi kita tergoda Untuk menambah Hal-hal baru Yang belum tentu Kita pake Itu masalahnya Makanya Ketika Satu kata kuncinya Gini Ketika anda mulai Menemukan Itu-itu aja Anda belajar Kesana-sini Nonton video Sana-sini Lalu Kok intinya Itu-itu aja ya Sadari bahwa Itulah kuncinya Bukan terus Ah Semuanya membosankan Jadi saya kasih tau ya Salah satu sebab Orang terhambat Menuju keberhasilan Adalah Mereka jenuh Dengan prosesnya Kenapa jenuh Karena Jurus menuju keberhasilan Itu-itu aja Pernikahan pun sama Pernikahan yang berhasil Ya Itu Dalam jangka panjang Anda bisa bertahan Dengan pria yang itu-itu aja Dan wanita yang itu-itu aja Itu dia Jadi buat anda Orang yang mudah jenuh Anda hanya selalu Ingin memperluas wacana Maka Sadari itulah Yang membuat anda Suksesnya jadi terlunta-lunta Hanya ini yang bisa Saya bagikan dalam Kesempatan kali ini Mohon maaf Apabila ada Hal yang tidak berkenan Sampai ketemu lagi Dalam Rekaman video Iseng Reborn Yang selanjutnya Saya akhiri Bila Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton